DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Wali Kota Jambi pada Jumat 31 Maret 2023. Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2022. Jumat 31 Maret 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Rapat tersebut turut dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan juga OPD di lingkup pemerintah kota. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan. LKPJ merupakan suatu kewajiban dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah selama satu tahun anggaran. Dalam sambutannya, Syarifasa menyampaikan beberapa aspek yang telah dicapai pemerintah Kota Jambi selama satu tahun anggaran ini. Yang pertama mengenai capaian indikator makro daerah, yang merupakan visi menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat beraklak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Yang kedua mengenai capaian pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan kebijakan yang ditempuh dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik itu upaya-upaya intensifikasi dan upaya perkembangan pajak daerah. Tentu saja kami menyampaikan data ini di Kota Jambi bersama dengan teman-teman Jambi dan Sampai Jus, sehingga kita akan berkata-kata dari publikan, dan sehingga kita akan berkata-kata dari api yang dibandingkan apa, dan kita akan berkata-kata dari segala-apati yang dibandingkan. Semoga ini akan menansat sampai besok nanti, sehingga nanti akan berkata-kata dari kasus dan dilaksanakan.